Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hamba Allah izin bertanya Saya seorang ibu mempunyai lima anak Yang saya ingin tanyakan Apa hukumnya bila saya meminta cerai pada suami saya Maaf penyebabnya adalah Maaf sekali bu ya Suami saya sering sekali melihat film seks Saya sudah melarangnya Dan dia ingin melakukan sama seperti mereka Dan kalau saya tidak memberi anus saya Dia mau mencari wanita lain Dan juga dia suka sekali memasukkan sesuatu ke anusnya Kayak gai gitu Apa yang harus saya perbuat Tolong sarannya Kadang saya jijik melihatnya Aku hanya menginginkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Atas pernikahanku Tapi entahlah kenapa suamiku jadi berubah penggila seks Bukannya makin sayang malah ingin jauh darinya Apakah cerai itu baik untuk saya dan anak-anak Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang harus difahami Sebetulnya bukan suami anda Sudah tidak cinta kepada anda Atau tidak syahwat kepada anda Akan tetapi Akan tetapi Syahwat suami anda sudah tertutup Dengan sesuatu yang salah Yang haram Maka tutup inilah yang harus dipangkas Maka kami selalu ingatkan Jangan main-main Jangan dengar fatwa picisan Ustadz yang hobi nonton film porno Lalu berkata melihat film porno Enggak haram Hei ustadz kalau anda hobi nonton itu Jangan sebarkan ke orang Urusan anda sendiri Kita dengar satu ustadz datang ke tempat kita Marah-marah Mengatakan Kok haram-haram itu kan Itu kan buat suami istri Katanya Akhirnya kita diam Rupanya memang dia bukan niat baik dia Akhirnya kan ketahuan Kalau dia hobi kan Di saat dia marah Kan ketahuan Kalau dia hobi begitu Kalau anda hobi nonton Ya ustadz Nonton film porno Uturkan diri anda Jangan ajak orang lain Jangan dianggap sepele ya Hamba Allah Itu merusak Karena apa setelah itu Yang direkam di otaknya Dan dipikirannya adalah Yang ada di film yang dilihat Sehingga secantik apapun istrinya Tidak seperti yang dilihat Belum lagi sudah mulai merambah Kepada ingin niru Gaya permainan yang dilihat Dan itu film Hayal Gak bisa diwujud di dalam nyata Sehingga selalu mengatakan Kamu tidak seperti dia Selalu begitu Kamu tidak seperti dia Karena keurusan syahwat Mohon maaf Biarpun istrinya putih Melihat perempuan hitam Pun juga syahwat Hati-hati Karena memang dibuat oleh Allah Semacam itu Ini karunia Allah Allah berikan syahwat Hati-hati Anggap saja semacam itu Karena hitam dan putih Sebelumnya dihadapan Allah Sama mulia Cuman urusan bangkitkan syahwat Sama Mohon maaf Mungkin istrinya sangat cantik Cuman karena dia tidak melihat Tidak menjaga matanya Mungkin dia terpesona dengan orang Di bawah kecantikan istrinya Urusan syahwat Gila Kalau dalam Islam Karena namanya mahrum Anak, ibu, saudara Itu seharusnya tidak syahwat Dan tidak mungkin ada syahwat Karena ini saudara Ini ibunya Dan sehari ini Gara-gara si anak Sering nonton film kontor Dia berani ngintip ibundanya Seorang bapak Menggauli anak perempuannya Gara rusak Gara-gara tontonan Makanya jangan dia main-main Sampai mengerti haram Lihat seorang suami Ingin bermain dengan istrinya Dengan cara yang haram Lewat lubang belakang Permasalahannya dia yang ditonton Makanya jangan remain Hari ini bukan dia mengatakan Oh enggak, saya biasa saja Kok bu ya Eh hari ini Semakin tertanem Tertanem, tertanem, tertanem Akhirnya apa? Dia ingin memperlakukan istrinya Seperti yang di film itu Sehingga tidak akan ketemu ujungnya Karena apa? Yang dirilukan di alam hayal Di alam nyata tidak ada lagi Maka apa hasilnya? Dia tidak akan puas Apalagi pakai ancaman Dia akan mencari perempuan lain Na'udhu billah Astaghfirullah Ini gara-gara tontonan Sungguh benar Apa yang Allah firman Kullimu minina ya'udhu min apsurhim Jaga mata Maka dengan menjaga mata Akan semakin indah di rumah Kalau kita sering melihat Aurat-aurat Yang kita miliki menjadi Tidak bernilai Indahnya Islam Jaga mata anda Wai kaum pria Maka bagi wanita Bagi anda Suamimu adalah suamimu Berarti suamimu Laki tersesat Salah jalan Barangkali suami anda Mendengar suara ini Suami anda itu Orang yang baik Anda akui sendiri Dia baik Hanya sekarang Dia lagi Terpesona Karena itu seperti Lebih kejem Karena Gambar-gambar porno itu Ada usan sahwat Sahwat itu langsung kepada Nadi Apa itu Kalau istilahnya Kalau ada orang Minum obat kan Kecanduan begitu ya Kalau sahwat itu sudah Mernyatu dengan anda Sehingga suatu ketika Ada pengakuan Ini ada seorang psikolog Yang cerita Bahwasannya Mungkin dia sudah Ngantuk Mestinya tidur Kalau sudah nonton Film porno Bisa sampai 4 jam berikutnya Gak pakai tidur Lebih dari minum obat Bahwa dia gak ngapa-ngapain Hanya bangkit Cahwat saja Memang luar biasa Atau nyiksa Sehingga kepalanya manusia Otaknya ke iblis Begitu Hati-hati Maka kami himpuh Kepada siapapun Khususnya mungkin Suami daripada yang bertanya Yang bertanya ini Baik sekali Pahalanya besar Karena ilmunya Akan didengar oleh yang lainnya Kami mempunyai senuntuan Bahasanya setelah ini Suami anda menjadi Suami yang kembali Soleh seperti sebelumnya Rajin ibadah Dan seterusnya Akan benci dengan hal demikian itu Kalau dia sudah menjaga matanya Sebulan, dua bulan Menjaga matanya Lihat Dia akan melihat lagi Lihat Istrinya kembali normal Bagi dia Membangkitkan syahwatnya Mesra Gak perlu yang aneh-aneh Yang perlu yang gak aneh-aneh Makanya ini kita itu sering Istilahnya nafsu binatang Binatang sering jadi kembing hitam kan Gak ada binatang sejahat Sejelek nafsunya manusia Lihat Binatang kambing Kalau sudah melihat Jadi selesai Sudah urusannya Begitu saja Bahkan kalau sudah melihat Betinanya bunting Sudah biasa saja Tapi kalau manusia Lihat pengen ini Pengen itu Apalagi sudah nonton Gaya ini Gaya itu Segala macam Ini kan dolem Yang nafsu binatang Binatang Lebih santun Dengan manusia-manusia Yang sudah akhlaknya Seperti itu Baik Jadi yang penting Dijaga mata anda Mata-mata dijaga Mungkin kita pernah punya pengalaman Sekarang anda batasi Karena kalau anda Semakin pandai Membatasi Menjauhkan dari yang haram Maka setelah itu Maka setelah itu Akan indah di dalamnya Jangan nentengin Suami istri Gak apa-apa Hei suami istri Berarti bangkitnya Pasangan musyahwatnya Itu bangkit Bukan karena anda Anda faham Mestinya cemburu dong Jadi pasangan Bangkit syahwat Karena nonton itu Lebih dari itu Lihat Di saat anda pergi Lama gak pulang-pulang Dia pengen bangkitkan syahwat Mau nonton Feden bersama Enggak Nonton sendiri Sudah pinter ya Anda ajari Lalu memuaskan sendiri Setelah itu Atau ya itu sama Seperti Laki-laki berpikir Mencari yang lain Maka Sang perempuan Buat juga demikian Kenapa Otaknya sudah Dikotori oleh Tontonan-tontonan Mohon maaf Agak panjang Jawabannya Karena ini penting sekali Di hari ini Kudaan terbesar syahwat Bukan rusan syahwat Sebab Bangkitnya syahwat Itu apa Banyak problem Rumah tangga Dan persinan Sebabnya apa Bukan karena istrinya Tidak aktif lagi Bukan Bahkan bukan suaminya Tidak muni lagi Bukan Kenapa seorang perempuan Lalu dia melakukan Keharaman dengan orang Yang mungkin Di bawah Kegantengan suami Di bawah keperkasaan suami Di bawah kelembutan suami Kenapa Ajib Aneh sekali Dan kita menemukan Sampai saya Enggak upaya Kalau suaminya itu Kemudian dia tertarik Dengan laki-laki itu Ada orang Ngadu kepada kami Suaminya ngadu Buya Saya bilang Suaminya ganteng banget Secara dohir Saya berkata Apakah dia ada muni Sampai pengakuan Dari perempuan insab Adalah suami saya Lebih hebat Daripada laki-laki itu Dalam urusan seks Sekalipun Cuma Saya kebleset Ajib kebleset Gara-gara apa Sama betul Istidakkan Iya saya Saya sering nonton Nonton film Jadi penasaran Pengen ngelakuin ini Dan sebagainya Nah Alhamdulillah Aka yuk Jaga mata semuanya Jaga mata Jangan ngentengin Anda ngentengin Ruki Anda Anda sendi yang ruki Anda akan menjadi Kurang indah Dengan pasangan Anda enak Kurang indah Semoga Allah Menjaga semuanya Kemudian masalah Tidak usah Minta cerai dulu Selesaikan dulu Kalau memang Ternyata suami Terus melakukan itu Anda akan diajak Melakukan haram Maka ya nanti Boleh dong Pada batas tertentu Anda Yang penting Anda harus menolak Kalau untuk Melakukan yang haram Melakukan yang haram Anda menolak Berhubungan Di waktu head Haram Dari lubang belakang Haram Lubang belakang Haram Baik Di lubang belakang Yang haramnya Jangan sampai salah Kalau dari belakang Bukan di lubang belakang Tidak haram Dari lubang belakang Yang haram Kalau ada suami Anda sampai Derajat Anda haram Maka Anda boleh Diajak maksiat terus Anda boleh minta cerai Tapi untuk cerai sendiri Harus ada pertimbangan Pertimbangan lain Apakah Anda mampu Di saat sendiri Nanti menjaga kehormatan Anda Jangan sampai Anda keluar Dari suami begitu Tak tahunya di luar Masuk bab zina Ini harus pada pertimbangan khusus Makanya mengambil Langkah cerai sendiri Harus matang Direnungkan dulu Semoga Anda selamat Suami Anda insya Allah Lebih baik harapan kami adalah Lebih baik Semoga Anda Semoga taubat Sadar Sehingga Anda Mesra kembali Indah kembali Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Salu Al-Adiy ya Allahumma soli'alaih wa'ala ali wa sahbam Terima kasih.